Lampung dan Jawa Timur sepakat membuat perjanjian kerjasama di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, industri, dan perdagangan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani masing-masing Gubernur di Mahan Agung, Jumat 28 Januari 2022. Gubernur Jawa Timur Hovipah Indar Parawansa mengatakan Jawa Timur memiliki balai inseminasi buatan yang berhasil. Dan menurut dia, hasil ternak sapi Jawa Timur mencapai 4,93 juta ekor di tahun 2021, dan banyak negara yang sudah datang dan memanfaatkan balai tersebut. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa Lampung berpotensi lebih besar untuk mengembangkan ternak sapi karena banyaknya sumber pakan. Saat perjanjian kerjasama sudah dilakukan, seperti yang disampaikan Pak Gu, bahwa ada peternakan, ada perikanan, ada pertanian, dan ada indak. Nah, peternakan ini karena kebetulan balai besar inseminasi buatan itu ada di Sinosari, di Malang, sehingga produktivitas populasi sapi potong di Jawa Timur itu tinggi sekali. Sekarang 4,93 juta ekor. Kita punya potensi untuk suasim badan daging. Oleh karena itu, alamnya memungkinkan, apalagi Lampung ini, pakan hewan, pakan ternaknya luar biasa. Kultur beternak sudah luar biasa. Sehingga melakukan percepatan dari budidaya yang bisa disupport oleh teknologi di Balai Besar inseminasi buatan. Jadi, saya rasa kita bisa menginisiasi suasembada daging yang sekarang net imported. Nanti kita bukan hanya suasembada, bahkan kita bisa ekspor. Sementara itu, Gubernur Arinal Junaidi mengatakan inisiasi kerjasama ini sangat rasional, sebab kedua daerah sama-sama saling membutuhkan. Dan ke depan, Lampung juga akan menjalin kerjasama dengan Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas untuk memberikan bantuan hewan ternak kepada masyarakat. Arinal melanjutkan, 50 dari 250 hektare luas lahan Bakohoni Harbor City akan dibangun seperti jatimpak. Saya ingin mengembangkan kerjasama, dan saya sudah berpikir, waduh, bagaimana nih sumber ininya? Ternyata Ibu bilang bahwa di sana itu pengembangannya luar biasa, sehingga apa yang akan kita berikan kepada masyarakat, anakan atau apa namanya, divisnya dari-dari Jawa Timur. Kemudian ada hal lagi yang lebih penting, semua orang tahu jatimpak. Kita ingin jatimpak yang ada di Jawa Timur juga bisa ditempatkan di Lampung untuk kerjasama yang menjaga kita bahas. Rahmawati, Rilis IDTV, melaporkan. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.